Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 14, Hak Asasi Manusia. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika ada. Hak Asasi Manusia Selamat datang di Pertemuan 14, Hak Asasi Manusia. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam Mengingat kembali contoh-contoh hak asasi manusia. Mengingat kembali beberapa hak anak yang tercantum pada Konvensi Hak Anak. Mengenal bagaimana ketidaksetaraan dan diskriminasi mencegah orang-orang menikmati hak asasi manusia mereka. Dewi salah satu anak berusia 16 tahun baru saja lulus di bangku SMP, dinikahkan dengan seorang lelaki yang ia tidak kenal tanpa berdiskusi dan bertanya tentang perasaannya atau bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat atas nama dirinya. Bahkan Dewi tidak diinformasikan tentang konsekuensinya. Padahal Dewi masih ingin untuk lanjut bersekolah. Siang, Bu Ratna. Ibu sudah mendengar cerita Dewi, siswi yang baru saja lulus dari SMP kita yang kemarin menikah. Sudah, Pak. Saya sedih sekali mendengar ceritanya. Dewi masih 16 tahun lho. Apalagi ia masih ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMA. Ya, begitulah, Bu. Masih banyak orang tua yang membiarkan anak yang masih SMP atau SMA menikah. Padahal, usia mereka masih di bawah batas usia minimal menikah. Anak seusia Dewi pun masih memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan. Makanya nih, Pak. Sepertinya kita harus benar-benar memfasilitasi siswa-siswi dalam mempelajari hak asasi manusia. Kira-kira apa saja ya, Bu, yang harus kita sampaikan? Hak asasi manusia adalah hal-hal mendasar yang berhak kita peroleh terlepas dari siapa diri kita. Hak asasi manusia diibaratkan sebagai baju baja yang dapat melindungi kita dari kesedihan dan penderitaan. Hak asasi manusia membantu kita memenuhi potensi atau kekuatan dan kebutuhan untuk menjalani hidup yang aman dan bahagia. Hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu sebagai berikut. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pada tahun 1989, PBB, termasuk Indonesia, menyepakati satu hukum internasional yang disebut Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang menetapkan hak-hak anak. Konvensi ini merupakan instrumen hak asasi manusia yang paling diakui secara universal, yang diratifikasi oleh setiap negara di dunia, kecuali dua negara, dan konvensi ini mulai diberlakukan pada bulan September 1990. Apa saja isi konvensinya, Bu? Konvensi ini menggabungkan berbagai hak asasi manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terkait anak-anak ke dalam dokumen tunggal, dan menekankan agar hak asasi manusia dihargai dan dilindungi bagi setiap anak, yaitu setiap orang berusia di bawah 18 tahun. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Oh iya, Pak Justinus, hak asasi merupakan hak yang mendasar atau inherent, tapi sayangnya, tidak semua orang dapat menikmati hak asasi mereka secara adil atau setara. Ada beberapa faktor yang sering menjadi penghalang atau penentu terpenuhi atau tidaknya hak asasi manusia, yaitu pendidikan, gender, tingkat kesejahteraan, disabilitas, kelas atau kasta, suku atau daerah asal, atau indigenity, dan seksualitas. Padahal pada prinsipnya, kita berhak memperoleh hak asasi kita terlepas dari siapa diri kita. Maka, penting bagi kita untuk memastikan semua orang dapat menikmati hak asasi mereka, terutama bagi orang-orang yang tidak dapat menikmati hak asasi mereka karena diskriminasi atau kondisi yang tidak menguntungkan. Kita semua harus bersikap dengan cara yang menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh-contoh hak-hak sosial? Pilih tiga jawaban yang tepat. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan isi konvensi hak-hak anak? Pilih satu jawaban yang tepat. Manakah di bawah ini faktor-faktor yang sering menjadi penyebab seseorang mendapatkan diskriminasi atau tidak dapat menikmati hak asasinya? Pilih tiga jawaban yang tepat. Selamat! Anda telah mempelajari materi pertemuan 14, Hak Asasi Manusia. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.